Liga 1 Indonesia 2021 telah memasuki seris keempat atau pekan ke-18. Salah satu pertandingan yang paling dinanti di pekan ini adalah laga antara Persibandung versus Persita Tanggerang. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Ngurah Rai Bali pada Jumat 7 Januari 2022. Disiarkan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian berat live di Indosiar. Laga antara Mong Bandung versus Pendekat Cisadane diprediksi akan berjalan ketat dan seru. Kedua tim yang diperkuat pemain-pemain baru rasanya akan tampil Spartan untuk membuktikan kualitas mereka. Di posisi kelas main sementara, Persibandung berada di peringkat kedua dengan raihan 34 poin. Sementara Persita Tanggerang menempati posisi ke-9 dengan koleksi 22 poin. Dari 17 laga, Persibandung menang 10 kali, imbang 4 kali dan 3 kali mengalami kekalahan. Sementara Persita Tanggerang hanya mampu 6 kali menang, 4 kali seri dan menelan 7 kali kekalahan. Dari sisi produktivitas gol dan kekuatan pertahanan, Persibandung unggul atas Persita Tanggerang. Anak aswa Robert Rene Albert sukses memasukkan 34 gol dan kepupulan 25 gol. Sementara Persita Tanggerang hanya mampu mencepleskan 20 gol dan telah kepupulan 27 gol. Persibandung yang diperkuat pemen asing baru di posisi striker, yaitu David Dasilva dan Bruno Kantanade, diprediksi akan semakin tajam di lingkung depan. Sementara Persita yang baru saja mencoret Alec Boncalves, sudah mendapatkan striker asing baru asal berhasil yaitu Taylon Nikolos Correa. Head-to-head Persib Persib Persita di lima pertemuan terakhir. Semua pertandingan berhasil dimenangkan oleh klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Persita Tanggerang tidak pernah sekalipun menang. Berikut 5 pertandingan terakhir antara Persib versus Persita Tanggerang. Terima kasih telah menonton! Di atas kertas, Persib layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan di laga kali ini. Namun, ketika di atas lapangan, semua kemungkinan bisa terjadi di luar prediksi. Kalau menurut kalian, Persib atau Persita nih yang bakal menang, tulis di kolom komentar ya gan!